Artis Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor bernama Om Rive Manurung atas dugaan penipuan proyek. Kuasa hukum Om Rive Manurung, Alex Safri Winando mengatakan laporan tersebut terkait dugaan Vicky Prasetyo melalukan penipuan terkait proyek mini-sucker dan konstruksi jalan beton. Kita membuka laporan ke polisi terhadap suadara Vicky Prasetyo atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan terhadap klien kami dalam proyek mini-sucker dan juga konstruksi jalan beton, ungkap Alex Safri Winando, dikutip Tribun Seleb, Senin, 4 Maret 2024. Dijelaskan Alex, bahwa proyek tersebut sudah berjalan sejak 12 September 2023, lalu. Sedangkan di bulan Desember proyek tersebut sudah selesai 50 persen. Proyek sudah mulai berjalan dari tanggal 12 September 2023 sampai dengan Oktober 2023. Dan selesainya 50 persen di Desember 2023, jelasnya. Dikatakan Alex, kerugian yang dialami oleh kliennya yakni senilai 1,8 miliar rupiah. Adapun kerugian tersebut berkaitan dengan dua unit mini-sucker dan satu unit konstruksi jalan beton. Kerugian yang dialami oleh klien kami sebesar 1,8 miliar rupiah untuk tiga pekerjaan yaitu dua unit mini-sucker dan juga satu unit konstruksi jalan beton di lokasi proyek tersebut, katanya. Lebih lanjut, Alex membeberkan awal mula Vicky Prasetyo diduga melakukan penipun. Alex menuturkan, kliennya sebelumnya sempat direkomendasikan untuk bekerja sama dengan Vicky Prasetyo. Klien kami ini kan merupakan kontraktor di CPKS yang kemudian di CPKS ini ada salah satu yang kenal dengan saudara Vicky dan memperkenalkan merekomendasikan klien kami untuk berjumpa dengan Vicky untuk mendapatkan pekerjaan, tuturnya. Setelah bertemu, akhirnya keduanya memutuskan untuk bekerja sama dalam proyek pembuatan mini-sucker dan jalan beton. Kemudian dipertemukanlah mereka ini, pada tanggal 12 September diterbitkan SPK yaitu mini-sucker dan 5 Oktober konstruksi jalan beton, ujarnya. Setelah itu, pihak Om Rive Manurung memberikan total tagihan yang harus dibayarkan oleh Vicky Prasetyo. Sedangkan dikatakan Alex, Vicky Prasetyo berjanji akan segera membayarkan tagihan. Namun hingga saat ini mantan suami Kalina Oktarani itu belum membayarkan uang tersebut. Diterbitkan infoi C untuk penagihan kepada swadara Vicky Prasetyo dijanjikan akan dibayarkan. Selain melalui infoi C, klien kami juga sudah menghubungi melalui pesan WhatsApp. Namun sampai dengan hari ini uang tersebut tidak dibayarkan, terakhir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!